Pemerintah kota Surabaya berencana akan membangun beberapa fasilitas kesehatan masyarakat dan membangun gedung sentra UKM berlantai 6 di ekslokalisasi Doli. Pemerintah kota secara bertahap telah melakukan pembebasan lahan di lima rukun warga atau RW di ekslokalisasi Doli, perencanaan pembangunan gedung yang akan memakan anggaran sebesar 9 miliar rupiah ini dan beberapa fasilitas kesehatan masyarakat. Pemerintah kota Surabaya sudah menyiapkan konsep yang matang pasca penutupan lokalisasi Doli. Pada pertengahan tahun 2014 lalu, pemerintah kota Surabaya melalui pengajuan anggaran keuangan telah menganggarkan anggaran sebesar 65 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tahap pertama di 3 ekslokalisasi di kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya Saat ini pemerintah kota sedang mematangkan perencanaan dengan membebaskan lahan. Karena hingga saat ini pemerintah kota belum membebaskan semua lahan di bekas lokalisasi Doli yang berada di Kelurahan Putrajaya di lima rukun warga atau RW.